Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Pemirsa merindak lanjuti program ketahanan pangan pemerintah kepolisian akan merekrut 600 personel dalam bintara kompetensi khusus atau bakomsus Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho saat ditemui di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin Siang Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah Polri akan melakukan sosialisasi rekrutmen untuk bintara kompetensi khusus yang berasal dari Pertanian dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana Dalam rangka menindak lanjuti program prioritas 2 Presiden dalam rangka ketahanan pangan Polri akan merekrut para pemuda-pemuda arwan bangsa yang unggul di bidangnya masing-masing untuk menjadi polisi yang direkrut itu nanti ada dari lulusan SMK Pertanian, ada SMK Peternakan, ada SMK Perikanan, ada SMK Gizi yang direkrut dalam bentuk rekumen proaktif yang namanya bakomsus atau bintara kompetensi khusus kurang lebih yang lalu sudah disampaikan jumlahnya sekitar 600 Sementara itu, Korlantas Polri mendukung program makan bergizi gratis pemerintah melalui kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan 400 paket makanan kepada warga yang melintas di sekitar gedung Korlantas Polri, Jakarta Selatan pada Jumat Siang Korlantas Polri mendukung program makan bergizi gratis pemerintah Indonesia melalui kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan 400 paket makanan kepada warga yang melintas di sekitar gedung Korlantas Polri, Jakarta Selatan Kak Korlantas Polri bersama sejumlah pejabat utama Korlantas Polri turut hadir langsung membagikan makan siang kepada warga dan pengguna jalan Kepala Korlantas Polri Ijen Paul A. An Suhanan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya membagikan makanan tetapi juga memastikan peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat khususnya untuk mereka yang sangat membutuhkan Program makan bergizi gratis pemerintah melalui Jumat Berkah dari Korlantas Polri mendapatkan apresiasi dari sejumlah masyarakat Ini bagus banget sih karena mungkin ada beberapa kayak ojek online yang emang mereka itu gak bisa untuk beli makan siang atau kekurangan atau gimana Terus dengan adanya Jumat Berkah dari Korlantas Polri itu sangat membantu banget sih kalau menurut aku Sangat membantu sekali khususnya buat masyarakat yang ekonomi menengah ya Ya artinya berbagai berkah barokahnya sangat berguna sekali Contoh dari program Bapak Prabowo Subianto makan gratis ini adalah contoh salah satunya Ini sih bagus banget ya tangkepan saya maksudnya bisa mungkin lebih deket sama masyarakat bisa mengayomi masyarakat lebih Lebih ini lagi lah dan kalau bisa apa dirutinkan gitu kegiatannya soalnya bagus banget membantu masyarakat juga gitu Alhamdulillah bisa membantu kalau orang yang lagi jalan di jalanan Terima kasih bahwa memberikan mangkatannya untuk yang orang jalan gitu Kekalapannya nih Pak buat Korlantas dengan adanya pembagian Mudah-mudahan selamanya jaya di udara gitu begitu buat Bapak Polisi yang ada di sini Dengan pembagian ininya bisa membantu sama orang-orang yang jalanan gitu Terima kasih ya Pak Sama-sama Kepala Korlantas Polri Ijen Pol Aan Suhanan berharap pembagian makanan bergizi melalui Jumat Berkah dapat membantu masyarakat sekitar Dari Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV Di Aceh, Kapolsek Moara II mengunjungi lahat mertanian kelompok tani Ude Besare, Kota Luksumawe pada Senin pagi Kunjungan tersebut sebagai bentuk mendukung program ketahanan pangan Saya selaku Kapolsek Moara II, Kamatan Moara II beserta kelompok tani Ini desa pindaan dan kelompok tani pindaan saudara aku Jadi di sini ada lahan capai sama dengan bawah merah Lebih kurang ada sekitar 1 hektare Sekarang sudah berumur 1 bulan Jadi ini hasil ketahanan pangan ini Kita berkelola bersama dari Polsek bersama dengan kelompok tani Dan ini sudah lama kita lakukan Sudah lama kita lakukan Inilah hasilnya Jadi saya mohon sama saudara aku Untuk pergiatan di lapangan segala macam Apapun kendala Kami dari Polsek Moara II siap mendukung dan membantu Demikian Dari saya yang perlu sekarang ini Pak Untuk pertahanan pangan Sebenarnya kalau ada dukungan dari Apapun dan ikut EPR Apapun tingat Yang membutuhkan dana upo itu Yang jadi bikin kita upo organik Itu adalah Tapi rekan-rekan kerjasama ini Bukan hanya di tanaman capai dan tanaman bawang Kita juga bekerjasama di bidang ketanam pangan Untuk lahan sawah Yang mungkin ke depannya akan kita lakukan panen Terima kasih sudah menghadiri Pak Posek Moara II Untuk kelompok tani Udi Besari Dari pertama tanam sampai sudah 1 bulan Terima kasih Yang kedua kali Pak Posek sudah mendukung kelompok tani Udi Besari Dari dulu sampai sekarang Dari sudah berapa Sudah 1 tahun Yang sudah mendukung kelompok tani Udi Besari Terima kasih Sekali lagi sama Pak Posek Ini sampai panen nanti Pak Posek Harus datang ke tempat kelompok kami Siap-siap Amin Masih di Sumatera Direkturat Samapta Polda Sumatera Selatan Turut mensosialisasikan program Makan Sehat dan Bergizi Terkait salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Berikut informasi selengkapnya Direkturat Samapta Polda Sumatera Selatan Melaksanakan program makan sehat dan bergizi Dalam rangka mendukung program makan siang pemerintahan Indonesia Selain membagikan makanan bergizi Turut dilaksanakan sosialisasi Atau mengedukasi tata cara berlalu lintas yang baik sejak dini Kepada siswa-siswi di SDN 20 Palembang Kabit Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Paul Sunarto Melalui kasut BID PID AKBP Suparlan Mengatakan Kegiatan makan bergizi gratis Merupakan hasil kolaborasi Antara Polda Sumatera Selatan Dan pihak sekolah Menu makan sehat dan bergizi Yang disediakan dijamin berstandar kesehatan Dengan gizi yang baik Ia berharap program makan bergizi tersebut Menjadi program yang terus berlanjut Guna mendukung penuh program pemerintah Dari Humas Polda Sumatera Selatan Melaporkan untuk Polri TV Masih terkait sosialisasi program makan sehat dan bergizi gratis Polda Banten turut menggelar uji coba makan siang bergizi gratis Di 4 sekolah dasar di Kota Serang pada Senin siang Polda Banten melaksanakan uji coba makan siang bergizi gratis Langsung di 4 sekolah dasar di Kota Serang Dengan target 850 siswa yang menerima program tersebut 4 sekolah yang menjadi lokasi percontohan makan siang bergizi tersebut Yakni SDN Lopang Cilik SDN Serang Kota Baru Hingga SDN 9 Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ariyoseto mengatakan uji coba makan siang bergizi tersebut merupakan tindak lanjut Dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto Program makan bergizi akan digelar setiap minggu dan dilakukan di lokasi berbeda di wilayah hukum Polda Jelang peluncuran program makan siang bergizi pemerintah pusat pada Januari 2025 mendatang Hubungan makanan bergizi pada anak sebagai generasi virus bangsa yang harapannya dapat menjadi Terima kasih Makan siang bergizi insya Allah bisa menjadi sirih untuk anak-anak kita. Makan siang bergizi dari Polda Banten disediakan dari hasil kolaborasi Satuan Rimob dan Sabara Polda Banten yang memiliki kapasitas dapur lapangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Tugbang Gus Muhammad Suherman mengapresiasi dan mendukung penuh program Makan Siang Bergizi yang diberikan secara gratis terhadap siswa dan siswi di Kota Serang. Sangat positif karena disipat oleh kota Serang, Tugbang Gus Muhammad Suherman menyambut kepada Polda Banten yang diberikan 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 Polda Banten dan mereka sekali mendapatkan pemahaman secara gratis. Ia berharap dengan cakupan gizi yang baik dan cukup dapat meningkatkan kecerdasan anak dan mengurangi stunting di Serang. Dari Polda Banten melaporkan untuk Polda Banten. Presisi siang akan segera kembali tetaplah bersama kami. Presisi siang akan segera kembali tetaplah bersama kami.